selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa subscribe, like, share, and comment biar kami tetap semangat memberikan kabar-kabar terbaru oke, berikin jelas salam ini sudah selesai keren sekali ini ya jembatan penyeberang orang dan juga motor ya sudah selesai ya luar biasa hanya tinggal mempercantik saja ini sudah 100% selesai ini hanya tinggal mempercantik saja ya penyempurnaan saja tepatnya di daerah Cibobor Tenjo Ayu ya luar biasa sekali keren, keren, keren anjir tuh, ini dia double tracknya tuh, keren luar biasa sekali kesana ke arah stasiun Cicurug ya anjir keren, 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 keren mantap ini perkembangan proyek double track Cicurug Bogor ini luar biasa terutama Cicurug si Gombong ya aja punya motor juga enak ini motor bisa lewat ini keren luar biasa ya laser tour ya di pinggir jalan lintas Cibobor antara Tenjo Ayu ke arah Cicurug kita lihat mantap punya laser ini luar biasa sekali ya Numbayani milik ya keren sekali disana keramaian jalan raya lintas Bogor Cicurug ya terus dikebut ya penyempurnaan double track ini mantap mantap kita lihat jalan raya jalan raya jalan raya jalan raya Bogor Cicurug ini biasanya masyad sekarang lancar ya ramai lancar ya hari Sabtu ini sekitar pukul 8 atau 9 pagi 8 pagi lah 9 pagi kali ya mantap punya ya kita lihat keramaiannya ya luar biasa sekali di sana play over ini pemanangannya cukup elok sekali untuk kita dokumentasikan apalagi kalau kereta sudah aktif sih waduh banyak sekali spot-spot yang membanggakan nantinya ya kita lihat dari jalan raya ini jalan raya lintas utama ya pokok cukup bumi kita lihat di sana ada jembatan penyeberan orang dan juga motor ya di pukor ini kita tanya ayu juga kita lihat kalau datang kendaraan juga sudah selesai ya luar dia sekali ya tuh kita lihat air sekali mantap ini ini adalah berita terbaru tentang jembatan kereta api Al-Amin tuh ya sangat jauh berbeda dengan zaman dahulu ya jangan yang masih belum double track gitu ya kita lihat nah dulu disini ini adalah pemukiman rumah yang sangat padat kita lihat itu ya sungai Cipaber ya pertemuan dengan sungai yang mengalir dari arah Indolakto ya nah dulu disini rumahnya sangat padat bahkan dulu sering beberapa kali banjir ini ini sangat rawan sekali kalau musim hujan sekarang situasinya sudah sangat jauh berbeda ya sama zaman single track itu ada pesantren Al-Amin sekarang sudah seperti ini ya double track nya itu luar biasa ya jembatannya keren kita lihat ini di bawah ini luar biasa sekali aduh kita sangat menantikan ada momen kereta lewat sayang sekali memang keretanya belum aktif ini dia keterangan area jembatan ini ya kita lihat jelas ya baca ya set itu berada di kilometer 25 plus 16 9,75 dari arah Bogor ke arah Sukabumi ya nah ini di samping sebelah sininya pemirsa jembatan Al-Amin kesana ke arah Cegumbung ya ke arah Bogor tuh sekarang udah nyaman ini jembatan keren ya nah ini pemukiman warga ya kesana itu ke arah Gang Cimlati juga bisa ke arah rumah sakit BMC juga bisa ya kesana ke arah perkotaan Cucurug ya kurang sekali pemirsa wih mantul punya ya hanya saya memang situasi tak kondusif dan tak menentu kereta sampai sekarang belum ada kabar kapan gitu mau dijalankan hanya saja memang hanya sesekali saja KLB itu pun kadang-kadang kita nggak tahu jadwalnya gitu ya tahu-tahu ada aja nggak keburu nggak menentu kalau KLB itu paling juga sehari-hari lori sama MTT ya restruktur gitu ya itu pun karena memang kontrol jalan dan perbaikan jalan gitu dan proyek pembangunan penyempurnaan tuh ini dia kita lihat luar biasa sekali ya wah ini kabel-kabelnya tebal sekali keren baru kita lihat luar biasa sekali ya ada S35 ya itu ke sana ke arah station cicurug dari sini ke station cicurug itu lebih kurang 1,5 kiloan ada ini ke station cicurug gitu ya 1,2 mungkin ya ya sekitar segitulah nah ini kalau tadi kita melihat dari sisi kiri ke arah amin sekarang dari sisi kanan ya atau di sisi seberangnya nah kita lihat ini sungai ini diam-diam menghanyutkan loh kalau hujan besar luar biasa sekali ini beberapa kali ya membanjiri warga banyak korban juga nyawa membuat material ini kota cicurug ya ke sana ya ini pertopuan indolakto ada sesuatu yang unik ya ini ya saya juga belum mengerti ini harus nanyain ke yang ahli ini apa gitu ini kabar telepon atau apa atau buat sinyal atau apa gitu ya tuh sinyal elektrik atau apa saya belum mengerti menanyain dulu nih luar biasa nih unik gitu tuh keren di samping jembatan ya stl stl diri jen diri jeneral kereta api nah uniknya itu disini nantinya itu ini mungkin jalur kedua nantinya nih nah ini ini jalur baru nih tuh coba ini belum nyambung ya belum disambungin nih tuh ini tempatnya di di indolakto ya indolakto disitu juga ada buat putsa keren sekali tuh wih ajib tempat putsa ya ini pertokohan indolakto ya seberang pabrik indolakto keren sekali angin tuh tuh kita lihat disini ada yang unik mungkin kedepannya ini bisa diputus atau gimana atau dirubah nah nah ini masih di dalam tahap belum beres mungkin ya tuh kita lihat tuh jadi begini tuh ini tempatnya di daerah jembatan Al-Amin di bubar ya tuh kita lihat tuh itu kesana ada jembatan Al-Amin luar biasa sekali ya di luar biasa